Terima kasih. Haji Laude Abdul Hanbali, SHMSI, yang kami hormati, Kepala BKPSDM Kota Bau-Bau, Bapak Abdul Rahman, SPDMSI, Bapak Ibu Undangan Hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah kota Bau-Bau pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 bertempat di ruang kerja wali kota Bau-Bau dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin di mohon. Mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, memberhentikan pokoknya negeri sipil, yang namanya tersebut dalam lajur 2, dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama ini. Kemudian, mengangkat dan memindahkan pokoknya negeri sipil, yang namanya tersebut dalam lajur 2, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10, daftar lampiran keputusannya. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mesti. Asli garis miring petikan keputusan ini diberikan kepada pokok negeri sipil yang bersangkutan. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Gubernur Sulawesi Tenggara, dikendari 2 sampai dengan 5. 6. Pejabat pembuat daftar gaji yang bersangkutan, ditetapkan di Baubau pada tanggal 24 Maret 2023. Wali Kota Baubau, Laode Ahmad Moniante, cap di tanda tangani. Daftar lampiran keputusan Wali Kota Baubau, nomor 437, garis miring Romawi 3, garis miring 2023, tanggal 24 Maret 2023, tentang pengangkatan dan pemindahan pokok negeri sipil dalam jawatan pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Kota Baubau. Nomor 1, nama Muhammad Amsir Afi Esos MSI, NIP 19660916-199403-1011, tempat tanggal lahir, Bawu-Bawu 16 September 1996, pangkat golongan ruang, pembina utama muda 4C, jabatan lama, kepala badan kesatuan bangsa dan politik Kota Baubau, Eselon 2B, jabatan baru, staf ahli bidang kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kota Baubau, Eselon 2B, Besarnya tunjangan jabatan struktural setiap bulannya, Rp 2.025.000. 2, Dr. Randas Muhammad Amaludin MSI, NIP 1973-0923-199201-1001, tempat tanggal lahir, Lambangga 23 September 1973, pangkat golongan ruang, pembina utama muda 4C, jabatan lama, Staf ahli bidang kesejahteraan sekretariat daerah Kota Baubau, Eselon 2B, jabatan baru, Kepala badan kesatuan bangsa dan politik Kota Baubau, Eselon 2B, Besarnya tunjangan jabatan struktural setiap bulannya, Rp 2.025.000. Wali Kota Baubau, Laode Ahmad Monianse, cap di tanda tangani. Kepada Bapak Wali Kota Baubau, dengan hormat disilakan mengambil tempat. Dan memanjatkan penyusyukur, Allah SWT, Tuhan yang maizah, Ofik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat 24 bulan hari tahun, hari 23, Ya Wali Kota Baubau, dan ini saya resmi mati, Rasatara dan pejabatan yang baru, Rp 3.025.000. Saya percaya, wawasana-wawasana akan berhasil kebaiknya, Seperti dengan tahun jawa biaya. Seperti dengan Tuhan yang maizah, semangat. Pelaksanaan Penyumpahan Menurut Kedegaraan, Para saksi dan rohaniwan mengambil tempat yang telah ditentukan, Hadirin di bukuan berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Wali Kota Baubau. Belum saya mengambil sumpah saudara, Saya ingin bertanya, Apakah saudara bersedia sumpah? Bersedia. Iya, bersumpah dengan cara kenapa? Selanjutnya, saya perlu peringatkan bahwa Sumpah yang saudara mencoba ini, Belah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Penyusia dan undang-undang saksimu selawakimah. Berkat tanggung jawab terhadap setelah. Supaya ini disamping saksikan oleh diri sendiri dan oleh orang-orang yang di sekarang. Juga yang penting sekali bisa di sadari bahwa Supaya ingin saksikan Tuhan yang maizah. Tuhan itu maaf, Belikata itu, Memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seorang. Tapi Tuhan mengetahui apa yang lapar, Dan apa yang tersepunyai dalam diri seorang. Tuhan mengetahui dua-duanya, Apa yang dicapkan dan apa yang tersepunyai dalam diri seorang. Dan apa yang tersepunyai dalam diri seorang. Dan apa yang tersepunyai dalam diri seorang. Ya Allah saya bersumpah, Bahwa saya, Untuk dianggap pada jalan ini, Baiklah semuanya langsung, Dan rupa atau dari apun juga, Dia memberi atau menyakuti, Akan memberikan sesuatu kepada siapun juga. Bahwa saya, Dia dan taat, Berdekaan sebuah lebih Indonesia. Bahwa saya, Akan memegang rahasia sesuatu, Dan menurut sifatnya, Atau menurut peringkat, Harus saya rahasia. Bahwa saya, Bahwa saya, Tidak akan menerima hadiah, Tidak akan menerima hadiah, Atau suatu karya, Berlupa apa saja, Dan siapun juga, Yang saya tahu, Tepatut dapat mengira, Bahwa ia mempunyai hal yang bersambutan, Membuki bersambutan, Dan kebangan atau pekerjaan saya. Awal dalam jalanan, Dan jawaban, Tumpuk kerjaan saya, Saya sentiasa, Lebih menghentikan, Pentingan negara, Daripada kepentingan saya sendiri, Seorang atau keluarga, Awal saya, Ambil kerjaan yang jujur, Kerti, Terima kasih, Dan bersemangat, Dan bersemangat, Dan bersemangat, Dan bersemangat, Dan bersemangat, Untuk kepentingan negara, Dan bersemangat, Dan bersemangat, Dan bersemangat, Doceah sesuangan. Dan bersemangat, Dan bersemangat, Dan bersemangat, mauار kayuat, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekretaris daerah kota Bobo yang saya hormati inspektur yang saya hormati kepala BKD yang saya hormati rohaniawan juga yang saya hormati dua rekan kita yang hari ini bertukar diri sekalian yang saya berbahagia pertama izinkan saya mengajak semua memanjakan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa setiap rapatnya kita semua dapat hadir di tempat ini untuk bersama-sama menyaksikan pelantikan kalau badan pakpol dan staf adi kalau dan salam terlupa pula kita kirimkan kepada juga kita Yusuf Muhammad salam bapak ibu sekalian lalu saya sampaikan kepada kita semua bahwa peristiwa hari ini tidak lain adalah hasil dari rekomendasi KSN yang sudah dikirimkan kepada pemerintah kota sejak beberapa bulan lalu di mana KSN memberikan caratan terhadap pelantikan jabatan pada periode sebelumnya beberapa bulan terakhir di mana menerahkan KSN ada hal yang pemerintah kota tidak patuhi dari peraturan yang selama ini berlaku untuk pengangkatan pada jabatan di peraturan maka itu maka KSN memberikan kepada wali kota babau untuk mengembalikan posisi dan ini menjadi catatan sehingga beberapa hal yang berkaitan dengan urusan pemerintah kota dengan KSN lalu saja pertanyaannya apakah rekomendasi kami sudah di lanjut ya sehingga mengingat bahwa dalam waktu dekat kita akan lantik dari hasil COVID yang sudah berlangsung setinggian lalu maka dianggap perlu rekomendasi KSN ini kita matuhi kita tunaikan paling itu maka pada sore hari ini kami harus kembalikan posisi semula yang tadinya hamsir dari Pak Ali menjadi Kesemangpol dan Pak Maludin dari Kesemangpol menjadi setaman kembalikan Pak Maludin kembali ke Kesemangpol dan Pak Masir Afi posisi kembali mudah-mudahan ini kedua saudara saya ini bisa menerima kembali saya tahu persis apa yang dilakukan oleh Al-Fahrum sebelumnya bukan hal yang sama karena hasil dari deposisi kemarin benar-benar sudah memperlihatkan dan sudah memberikan hasil yang maksimal buat kita namun karena satu lain hal dalam ini menjadi rekomendasi Kesemangpol sehingga mau tidak mau untuk pelancaran perusahaan administrasi kepegawaian kita bersama Kesemangpol maka rekomendasi Kesemangpol harus kita tulis tentunya saya sebagai wanita kota setelah pertemuan ini saya ingin berbincang langsung dengan Pak Amstir Afi untuk berbincangkan beberapa dan kepada Pak Maludin saya kira langkah-langkah konkret yang sampai ini sudah diambil oleh Pak Amstir terus dilanjutkan kalau ditingkatkan lagi namanya kita sekarang dalam menghadapi situasi tahun pemilu tahun pemilu tahun yang melibatkan partai politik dan organisasi organisasi masyarakat lainnya dan ini memang berada di bawah tuboksi Kesemangpol ini perlu diwakum komunikasi yang intens dengan pihak-pihak sehingga kondusitas daerah kita ini selalu terjaga dalam tensi politik yang dalam waktu di hari-hari yang akan datang pasti ya kita tidak bisa berkiri bahwa politik akan meninggi tapi kalau dibangun dengan komunikasi yang baik saya kira semua akan berada dalam koridor yang benar sehingga dinamika sosial politik kemasyarakatannya akan terjadi berkontribusi positif untuk membangun iklim demokrasi di daerah kita saya sangat berharap kepada Pak Maldin saya kira ini bukan tugas yang baru hal yang mungkin saja sudah berjalan dan perlu diselesaikan ditundaikan akan berkoordinasi dengan Amstil Afi saya kira itu yang dapat kami sampaikan lainnya saya menyampaikan selamat bekerja kepada kedua kami dimanapun ditempatkan saya percaya saudara-saudara berdua dapat menaikkan tugas sebaik-baiknya demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati